Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Halo smart viewers, kegiatan meliput dan juga mereport sebuah berita adalah kegiatan dari seorang reporter. Namun sebenarnya bagaimanakah proses dari meliput dan juga menulis sebuah berita, maka dari itu Binus Media Forum pada kali ini akan menceritakan sebenarnya bagaimanakah proses dibalik peliputan berita. Binus Media Forum dalam episode kali ini telah mengundang salah satu reporter dari SCTV, yaitu Daniar Dara Fahinsyah. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Halo smart viewers, kegiatan meliput dan juga mereport sebuah berita, adalah kegiatan dari seorang reporter. Namun sebenarnya bagaimanakah proses dari meliput dan juga menulis sebuah berita, maka dari itu Binus Media Forum pada kali ini akan menceritakan sebenarnya bagaimanakah proses dibalik peliputan berita. Binus Media Forum dalam episode kali ini telah mengundang salah satu reporter dari SCTV, yaitu Daniar Dara Fahinsyah. Halo smart viewers, kembali lagi dalam Binus Media Forum bersama saya, Afalita Gifari. Dan pada kali ini, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa kita akan berbincang dengan Daniar Dara Fahinsyah, atau mungkin ya saya bisa sebut dengan Daniar saja nih. Nih ya orangnya di sini nih, halo. Halo Daniar, halo. Mau dipanggil Daniar aja atau Dara? Daniar boleh, Dara juga boleh, Fahinsyah juga boleh. Oke, Daniar ya. Tapi boleh dong sebelumnya personal perkenalkan diri ke smart viewers di sebelah sini. Oke, perkenalkan nama saya Daniar Dara Fahinsyah, kalau di kantor bisa dipanggil Dara, tapi kalau mau panggil Daniar juga boleh. Saya dari Liputan Nama SCTV. Oke, ini Daniar lagi sibuk apa nih? Tadi sebelum dari studio sini atau mungkin liputan dulu gitu? Alhamdulillah hari ini libur, jadi mukanya masih fresh gitu. Ketara ya? Ketara. Karena kemarin sempat habis liputan luar kota, jadi hari ini dapat libur. Oke, berarti kesibukan belakangan ini tuh lagi ada apa sih? Ngeliput-liput apa? Kalau kesibukan akhir-akhir ini, tetap ya. Seperti tahun sebelumnya sekarang, meliput setiap hari. Cuman kalau akhir-akhir ini, kemarin baru dari luar kota 4 hari, terus sebelum-sebelumnya liputan seperti biasa sih. Liputan seperti biasa. Yang lagi hot-hotnya nih, liputan apa sih? Yang lagi hot-hotnya, dalam seminggu-dua minggu belakangan, jujur aja setia nafantan. Setia nafantannya sama beras gak letang waktu. Benar, jadi dua minggu kebelakang nih pasti kalau gak KPK ya rumah sakit dan sekitaran itulah. Oke, setulah. Oke, terus udah kayak gitu, kalau ngomongin soal broadcasting, sebenarnya gimana sih kok Daniar ini bisa terjun ke dunia broadcasting? Hmm, pada awalnya sih sebenarnya ketertarikannya udah mulai dari SMA ya. SMP akhir-akhir mau masuk SMA. Jadi waktu itu, tapi lebih ke radio sih dulu. Jadi kalau misalnya anak SMA itu kan sungai-nya pasti yang hura-hura gitu ya. Impiannya tuh pasti jadi punya radio. Tapi akhirnya SMA ikut ekstra kuling-kuling ya dulu namanya itu broadcasting segala macem. Tapi jalannya gak tau kenapa malah ke news waktu itu. Jadi awalnya mulai ikut kompetisi-kompetisi, mulai dari akhir SMA, lulus SMA sampai masa-masa kuliah. Itu serang banget ikut kompetisi nyus-nyus dan itulah sebagainya. Akhirnya mulai kecemplungnya sih awalnya dari situ. Oke, lalu terus itu perkembangannya sampai detik ini tuh gimana? Dulu waktu kuliah, saya masih inget banget. Waktu semester dua itu ada TV lokal di tempat saya dulu. Itu buka rekrutmen lah istilahnya. Mereka buka untuk presenter. Waktu itu memberikan diri aja sih coba-coba gak tau ya. Asal-asalan aja ikut-ikutan dan akhirnya dapet kesempatan untuk bisa masuk. Jadi pertama masuk masih semester dua waktu itu. Masih banget semester dua, akhirnya udah memulai untuk coba jadi presenter. Dan akhirnya keterusan hampir empat tahun lah. Empat tahun? Di TV yang sama atau udah beda nih? TV yang sama, TV lokal yang sama. Jadi disitu udah hampir mulai dari semester dua sampai lulus kuliah sampai dapet kerjaan. Oke, sampai sekarang? Sampai, enggak. Sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah? Belajar hal-hal lu tiap hari. Kalau dulu, ya. Kalau dulu hal-halnya seperti itu. Kalau sekarang bener-bener kita tujuan ke lapangan, tiap hari kita membahas ataupun mereport hal-hal yang berbeda setiap hari itu jadi tantangan tersendiri. Jadi tantangan tersendiri. Terus untuk broadcasting sendiri, menjadi reporter, itu gimana sih prosesnya? Pasti berita itu butuh proseskan. Itu bagaimana dari informasi menjadi berita? Jadi kalau di kita sendiri, itu awalnya kita setiap pagi kita tahu hari ini kita mau bertugas untuk meliput dalam hal apa, kemana dan apa yang akan kita gali. Kemudian kita datang ke tempatnya, kita melihat situasinya seperti ini, apa data-data yang kita dapat, terus kita lapor ke koordinator liputan lah. Namanya istilahnya seperti itu. Kita tawarkan, maunya seperti ini. Mereka menawarkan ke produser, oke kita mainkan, oke kita mainkan di hal itu. Sebenarnya se-simple itu sih alurnya. Cuman kadang-kadang di lapangan ada rintangan A sampai Z yang beda-beda itu sih yang jadi dinamikanya. Oke. Kalau misalnya, sebenarnya kan kalau kita nulis skrip itu berdasarkan apa yang ada di lapangan, kita harusnya tulis berdasarkan hal itu kan. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada yang harus diralat, itu kayak gimana tuh dari atasnya sendiri? Kalau misalkan ada yang harus diralat, maksudnya dalam hal apa nih? Dari kitanya, ada yang di lapangan atau yang di atas yang diralat? Dari lapangan misalnya, oh jangan kayak gini nih, takutnya mau micu apa gitu. Biasanya sih kita memang udah diwanti-wanti dari awal. Jadi misalkan apalagi hal-hal yang sensitif ya, meliput hal-hal yang sensitif itu sangat kita hati-hati banget. Tapi misalkan kita salah, ada salah pun, orang-orang di kantor atau korlip kita atau produser itu pasti nggak segera-segera mengingatkan sih. Jadi kita tetep terus belajar dan hati-hati dalam bikin berita. Oh, kayak gitu ya. Terus udah kayak gitu, tahapan apa aja sih yang udah dilalui sampai menjadi seorang reporter di SCTV hingga saat ini? Tahapannya apa ya, rekrutan biasa sih sama teman-teman yang lain. Cuman waktu itu, baru setahun sih sebenarnya saya masih jadi reporter ya, baru masih setahun. Tahapannya sama aja, saya mendaftar, kemudian ya dites oleh pimpin-pimpinan, kemudian yaudah dikasih kesempatan untuk ikut sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun masih terus belajar jadi reporter ya. Oh iya, pasti ya kita harus selalu belajar ya. Dan untuk pengalaman yang paling tidak terlupakan ketika menjadi reporter, itu apa? Ini pertanyaan yang pasti ditanyain sama teman-teman ya. Iya, pasti ya. Pengalaman yang paling nggak terlupakan tuh sebenarnya waktu pertama kali ngeliput arus mudik. Iya. Ya, karena dalam 23 tahun rentang hidup, itu belum pernah yang namanya nggak ngerasain lebaran sama keluarga. Jadi waktu itu bener-bener dapat kesempatan untuk, kalau di SCTV memang anak baru tuh pasti ngerasain itu ya. Jadi mau nggak mau memang kita ditugaskan untuk arus mudik, jadi kita terpaksa untuk meninggalkan keluarga dan ya harus ikut liputan arus mudik dan lebarannya sama teman-teman di lapangan. Oke, berarti rada ribet juga ya awalnya ya. Iya ribet, tapi ya dijalankan aja lah. Oke, benar banget nih. Oke, Swet Fierce jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan berbincang kembali dengan Daniar. Jadi tetaplah di Binus Media Forum. Halo semua viewers, kembali lagi dalam Binus Media Forum bersama saya Avalita Givari dan juga Daniar dari SCTV. Halo Daniar. Halo, kita lagi. Kita udah kembali lagi nih. Nah, aku udah nyuri atau nyopet nih. Beberapa gambar. Rampok sih karena banyak. Iya, mau ngambil beberapa gambar dari Instagram Daniar nih ya. Mau kita lihat kan kayak gimana? Iya boleh. Ini nih, boleh ceritain dulu nih. Gambar pertama. Oke, ini lagi di belaknya ada Demas Gojek, ada banyak banget, ada bapak-bapak. Ini cerita lagi nyopain nih. Jadi waktu itu inget banget ini di Bandung. Ini dadakan banget liputannya. Jadi pagi itu kita baru dikabarin jam 11 malam bahwa besok paginya kita harus berangkat ke Bandung karena ada demo ini, angkot. Jadi mereka demo untuk taksi online. Di Jawa Barat kan memang lagi kencang banget kan saat itu. Jadi mereka bikin demo gede-gedean banget di depan gedung sate. Terus gak sengaja ada yang ngefotoin. Karena keren yaudah di upload aja. Berarti di situ kondisinya kayak gimana sih sebenarnya? Kondisinya bener-bener... Kayak risuh gak ya? Ricuh gak? Kalau ricuh sih enggak ya. Tapi bener-bener kayaknya angkot se-Bandung dan sekitarnya tuh ngumpul banget di situ. Ngumpul banget di situ ya? Ngumpul banget di situ. Mereka kumpul dan sebenarnya titik saya live sama teman-teman di situ tuh jauh dari depan gedung sate. Tapi karena mereka tahu bahwa kita mau live akhirnya mereka datang sendiri ke belakang. Bener-bener sampai lu bawa banner dan ya ngumpul di belakang. Oke kita lihat next yang selanjutnya. Wah ini lebih rame lagi nih. Lagi kayak fotonya. Lagi ngapain nih sebenarnya nih darinya? Ini kalau gak salah waktu itu tahun baru 1 Januari bener. Jadi waktu itu liputan wisata di Ancol dan bener-bener Ancol tuh... Saya baru tahu bahwa Ancol tuh serame itu kalau hari libur ya. Kayak kebukan ya? Jadi gak tahu pasir sama orang tuh kayaknya banyakan orang daripada pasir. Jadi waktu itu bener-bener yang... Ini momen banget sampai minta dipotohin sama kamera mana. Jadi waktu itu setelah live dan minta foto. Jadi bener-bener kayak kecebong sih. Rame banget, hektik ya? Oke selanjutnya. Mas Rwati, ada guguknya. Lagi ngapain? Kalau ini yang paling baru sih kayaknya. Jadi dia ini salah satu canainnya Kopassus. Jadi kemarin waktu ulang tahunnya TNI kan... Iya. Ada ini ya atraksi dari canain tuh mereka terjun payung. Jadi ada 13 anjing nih yang ikutan terjun payung. Wah lucu banget. Nah lucu banget. Akhirnya dapat kesempatan untuk ketemu sama anjing-anjingnya. Salah satunya ini, Sony. Oh namanya Sony. Sony namanya Sony. Oke next. Banyak banget ya enggak. Yang seru banget ini loh. Oke. Ternate. Wah ini gimana nih? Ini liputan paling jauh sih selama kerja setahun ini. Jadi waktu itu Ramadhan. Nah liputan namanya punya segmen safari Ramadhan gitu. Oke. Jadi kebetulan dapat liputan di Ternate. Karena mereka punya sejarah Islam yang cukup bagus di situ. Jadi liputan sejarah Islam di situ. Oke. Berarti untuk program ya berarti ya? Program. Program. Oke selanjutnya. Nah ini nih kayaknya lebih baru lagi. Benar enggak? Enggak sih. Lebih baru yang Sony tadi. Oh lebih baru yang tadi. Oke ini gimana nih? Kalau ini beberapa hari sebelum peresmian simpang susun. Jadi di situ sebenarnya kita enggak boleh masuk untuk liputan. Tapi kita bolehnya hanya di pinggir. Jadi itu titik paling jauh yang kita boleh masuk. Oke. Karena waktu itu persiapan mau buka jalur pertama kali. Jadi ya fotonya yang bisa di situ. Oh gitu ya. Ternyata banyak banget ya pengalamannya. Terus seru-seru juga. Seru-seru banget. Dan kalau aku lihat menjadi reporter itu biasa dikaitkan dengan Situasi yang hektik. Benar enggak tuh? Benar. Nah itu gimana? Dania sendiri mengatasinya. Situasi yang hektik sebenarnya awal-awal tuh susah ya. Apalagi kalau misalkan dalam situasi yang hektik kita benar-benar disuruh live. Iya. Jadi yang waktu ancol itu benar-benar yang pertama kali. Yang kita tuh sampai enggak ngerti produser ngomong apa di Goping. Sampai mereka tuh yang. Waktu itu pernah juga di ancol. Jadi setelah itu pernah liputan lagi ke ancol. Enggak terlalu rame. Cuman mereka tuh sampe ngelempar pelampung. Waduh. Ke depan waktu live gitu. Jadi akhirnya. Tapi herannya. Saya waktu itu malah orang kantor tuh yang. Wah seru ya gitu ya. Padahal pasti ini ganggu loh sebenarnya. Panik. Nah panik. Tapi sebenarnya ini pinter-pinternya kita. Itu jadi belajar bahwa ngatasin panik. Sebenarnya itu bisa jadi gimmick malahan. Jadi orang rame banget ya. Aduh sampai lempar pelampung nih. Malah bisa-bisanya kita aja membahas. Itu kalau misalnya hal wisata ya. Masih yang happy. Tapi kalau misalnya kayak demo segala macem. Mereka pasti teriak-teriak. Tapi ya. Ya kita bisa jadi bahas ya. Mereka sampai teriak-teriak loh disini. Supaya pemerintah tuh bisa denger apa yang jadi tuntutan mereka. Kayak gitu aja sih. Berarti memang kitanya harus pinter-pinter mengendalikan kondisi gitu ya. Itu sih yang paling dibutuhin sebenarnya. Oke. Terus kan ngomong-ngomong soal sebelumnya nih. Kan katanya Daniel itu adalah seorang presenter sebelumnya. Terus kesini. Kesini menjadi seorang reporter. Itu ada apa ya? Ada halangan yang dirasakan? Atau mungkin kayak kaget gitu yang dirasakan? Itu apa? Coba diceritain. Sebenarnya kaget. Tapi waktu itu. Karena memang kesempatannya. Kalau misalkan mau ke nasional. Memang harus dari reporter gitu. Harus dari reporter. Dan memang expect untuk jadi presenter disini. Kayaknya harus sangat jauh ya. Jadi cukup lah belajar besenter di TV lokal. Dan itu juga cukup sudah menantang. Tapi kalau misalkan Alih menjadi reporter itu menurut saya lebih. Jauh lebih menantang gitu. Karena gak hanya datang dan dan baca berita ya. Kalau dulu ya. Iya dulu sih. Tapi sekarang lebih yang dan dan pun dan seadanya gitu ya. Terus jauh lah dari kehidupan zaman dulu. Justru ini tantangan baru. Dulu sempat orang tua sampai nanya sih. Kayak yang yakin. Ini beda lo sama yang dulu gitu kan. Kedah jomplang gitu ya bedanya. Jomplang gitu loh banget. Tapi gak apa-apa lah. Justru ini yang saya cari gitu. Oke. Sebenarnya kayak gitu ya. Terus untuk menjadi seorang reporter sendiri yang menarik itu. Jadi seorang reporter itu apa sih? Apa ya? Bingung sih kalau ditanya kayak gitu. Karena semua hal menarik. Mulai dari tiap hari kita membahas atau report hal yang berbeda. Setiap hari kita ketemu orang-orang baru. Terus pejabat tuh jadi deket sama kita. Maksudnya kita. Profesi apa sih yang bisa bikin kita deket sama orang-orang terkenal. Orang-orang besar gitu. Ya itu jadi reporter gitu. Setiap orang atau setiap teman-teman saya yang tahu saya jadi reporter. Memang mereka selalu excited gitu. Apa sih yang menarik? Saya juga bingung jawabnya ya. Karena semua hal menarik menurut saya. Iya benar benar. Oke terus selain itu nih. Menjadi reporter itu kan sulitnya itu adalah. Kayak tadi aku bilang. Mengatur sebuah naskah. Kalau misalnya ternyata naskah yang turun itu. Membuat lo apa ya. Lodakan di masyarakat. Itu reporter sendiri ngerasainnya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau untuk bikin naskah. Sampai sekarang saya masih belajar sih. Karena itu memang susah menurut saya. Oke susah. Karena dulu kan memang gak ngerasain bikin naskah yang gimana. Sekarang harus setiap hari bahkan sehari bisa lebih dari satu. Lebih dari dua bikin naskah. Kalau itu kita masih belajar. Dan utuhnya produser di Lipo Tanam itu sangat keren-keren banget. Saya akui. Jadi mereka tuh bisa mengedit naskah yang kita buat tuh bisa. Ya jadi 180 derajat lah. Logi mereka. Dan itu memang mereka bikin senetral mungkin. Sebagus mungkin. Biar Pak Bersa bisa taunya yang baik-baik lah. Oke. Oke semua viewers. Setelah ini kita akan bahas-bahas lagi nih soal reporter. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Binus Media Forum. Halo semua viewers. Kembali lagi dalam Binus Media Forum. Bersama saya Avalet Tegifari. Dan juga Daniar dari SCTV. Oke Daniar tadi kita udah ngomong-ngomong seru banget nih ya soal reporter. Dan selanjutnya aku mau nanya lagi nih. Aku masih kepo. Semua viewers juga pasti masih kepo kan. Menurut Niar itu sebenarnya bagaimana sih figure seorang reporter boleh diceritakan? Figure seorang reporter. Sampai sekarang sih masih mencari-cari ya. Karena misalkan di lapangan pun kita juga ketemu banyak reporter. Dan menurutku yang banyak banget yang lebih keren. Banyak yang keren. Yang menurutku yang paling keren itu ketika kita harus tangguh sih sebenarnya. Jadi ketika misalkan terakhir saya masih inget banget soal siten of Anto di KPK. Iya. Itu yang namanya media mulai dari online, elektronik. Segala macam media tuh ngumpul disitu bener-bener rame banget. Karena memang lagi hot issue banget ya. Jadi kita mau ngawancara istilahnya hanya kuasa hukumnya dia sih. Tapi itu rame banget. Dan kita gak bisa kontrol itu. Jadi yang harus kita bener-bener tangguh dan fokus sama apa yang kita tanyain. Itu aja sih. Jadi gak cuma kita harus tangguh tapi kita harus punya wawasan yang luas sih. Jadi ketika kita ketemu sama orang baru atau ketika dihadapkan dengan isu-isu baru kita harus tahu. Kita mau nanyain apa sih. Apa sih yang kita gali. Dan kita harus punya pikiran bahwa kita ini mewakilin penonton yang di rumah gitu. Mereka ingin tahu apa sih dari soal Setia Novanto. Itu sih yang harus kita tahu supaya memang informasinya bisa nyampe ke masyarakat. Oke. Terus kalau misalnya reporter nih. Reporter kan pasti harus bertanya tadi yang seperti Danyar bilang sebelumnya. Kalau misalnya bertanya terus kita harus menggali sesuatu informasi. Nah itu seandainya pertanyaannya menyinggung dia. Itu bagaimana? Kalau menyinggung justru ya gak menyum-nyum banget ya. Tapi kita harus dapat inti yang dari kita ingin tahu. Kadang-kadang juga galau sih di situ. Ini ditanyain gak ya? Ini ditanyain gak ya? Tapi banyak yang nanyain itu dan kalau misalkan dia gak mau jawab pun dia gak akan jawab. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan memang itu informasi yang pengen orang tahu ya kita mau gak mau harus tanyain. Oke. Itu aja. Dan kalau misalkan dia gak mau jawab ya itu hak dia. Tapi kita memang harus tetap tanyain. Karena memang tugasnya sebagai reporter ya untuk memberikan informasi pada masyarakat. Oke selanjutnya apa rencana atau pencapaian Daniar nih ke depannya mungkin mau jadi presenter lagi seperti sebelumnya atau news anchor misalnya. Kalau untuk jadi presenter kayak masih jauh ya. Jadi kalau sekarang dalam jangka waktu dekat ini sih pengennya ngeliput hal-hal yang lebih menarik lagi sih. Oke. Terus saya punya target pengen ngeliput banget soal bencana. Oh wah. Jadi itu kayaknya menarik banget. Karena dulu kalau sering lihat di TV ya kalau misalkan orang yang lagi reporting bencana-bencana itu kayaknya mereka kayak selalu tahu hal yang apa yang harus dilakukan. Terus soal pengusia dan segala macam human. Itu menarik sih buat saya. Jadi itu yang target dalam waktu dekat. Oke kalau misalnya ada di posisi itu. Misalnya udah ada di posisi itu. Kira-kira apa yang pertama kali mau Daniar lakukan ketika ada di tek di area tersebut gitu. Apa ya ya melakukan liputan seperti biasa sih. Iya. Tapi lebih menggali hal-hal kemanusiaan yang memang pasti itu terjadi pada setiap bencana. Oke. Membawa emosi ya berarti ya. Oke selanjutnya apakah harapan ke depannya mengenai dunia per televisian di Indonesia? Dunia per televisian mungkin lebih natural lagi ya. Jadi yang namanya media memang harus bisa jadi peran untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi ya saya tetap pasti belajar di sini. Jadi memang media harus bisa jadi jembatan antara masyarakat dan juga pemerintahan itu yang harus tetap ditegakkan sih. Iya. Oke pesan untuk smart viewers nih apa nih? Pesan? Untuk smart viewers. Misalnya mereka ingin menjadi reporter juga nih kayak Daniar. Kalau misalkan menjadi reporter pasti banyak yang nanya ke saya. Kalau misalkan menjadi reporter harus jurusan apa sih segala macem. Tapi setelah lama pengalaman saya dan melihat teman-teman saya bahwa jadi reporter itu gak harus masuk di jurusan tertentu. Jadi jurusan apapun bisa. Saya sendiri psikologi dan itu bisa menunjukkan bahwa saya bisa masuk ke dunia jurnalis. Apa ya kuatin mental aja sih dan bener-bener niatin bahwa reporting atau jurnalistik jadi patient. Jadi bener-bener nikmatin kerjaannya dan gak ada ngeluh-ngeluhnya dalam kerja jadi reporter. Itu aja sih. Oke smart viewers. Ternyata seru banget menjadi seorang reporter ya smart viewers. Bener gak Daniar? Bener-bener. Oke. Bagi kalian yang mau jadi reporter, kalian boleh belajar banyak dari Daniar pada episode kali ini. Enggak, saya juga masih belajar. Oke. Oke smart viewers tidak terasa ternyata 30 menit sudah kita berbincang ya. Oke smart viewers, jadi tetap saksikan Minus Media Forum pada episode selanjutnya. Saya Afalita Givari dan beserta seluruh kru yang bertugas pamit urun diri. Daniar juga pamit urun diri. Sampai jumpa di Minus Media Forum selanjutnya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Minus Media Forum. Halo smart viewers, kegiatan meliput dan juga mereport sebuah berita adalah kegiatan dari seorang reporter. Namun sebenarnya bagaimanakah proses dari meliput dan juga menulis sebuah berita maka dari itu Minus Media Forum pada kali ini akan menceritakan sebenarnya bagaimanakah proses dibalik Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Minus Media Forum. Halo smart viewers, kegiatan meliput dan juga mereport sebuah berita adalah kegiatan dari seorang reporter. Namun sebenarnya bagaimanakah proses dari meliput dan juga menulis sebuah berita maka dari itu